Kita bahas bab yang terkait dengan perawatan jenazah Sudah ngantuk? Nah, sudah ngantuk ya Tidak usah panjang-panjang ya Maksimal setengah sepuluh Tadi Pak Berkah menyampaikan maksimal setengah sepuluh Baik, tentang memandikan jenazah Tadi sudah kita sampaikan Bahwa memandikan jenazah itu prinsipnya siapapun bisa Kalau bingung sunah-sunahnya, maka catat yang wajib Apa tadi? Niat Dua Najis hilang Tiga Bahasa semua, sudah sah Bagaimanapun caranya Ya, kalau najis hilang, bagaimana caranya menghilangkan? Ya monggo, bagaimanapun caranya, najisnya hilang Dan bahasa semua Kalau cuma disiram kok, ya najisnya ada Tidak hilang Ya Sehingga tidak perlu kemudian kita berpikir Wah caranya angel Jadi minimal untuk pertama, pemula Kita pahami yang wajib Dulu Kalau kita sudah pahami yang wajib Nanti kita akan Apa Punya keberanian untuk memandikan jenazah Nah, hendaknya orang yang memandikan itu Al-makmununa Orang-orang yang amanah Jadi yang memandikan itu Orang-orang yang amanah Orang-orang yang aman Aminun sholeh Orang yang bisa menjaga rahasia Ya, jadi kalau orang yang suka ngember Itu jangan diangkat menjadi Orang yang memandikan jenazah Setelah mandikan dia akan cerita Gegere biru Nah Di pangan ingon-ingoni Nah Loh ya Karena orangnya suka ngember Jadi dihubung-hubungkan Maka untuk memandikan jenazah ini adalah Orang-orang yang Al-makmununa Orang-orang yang Bisa dipercaya Dan bisa menjaga Rahasia Maka kalau orang ini Tidak bisa dipercaya Tidak bisa menjaga rahasia Maka bukan orang yang pas Untuk memandikan Jenazah Harus orang yang bisa menjaga Rahasia Selain itu Orang yang memandikan jenazah Hendaknya orang yang Masih satu jenis Perempuan yang memandikan Perempuan Laki-laki yang memandikan Laki-laki Kecuali Istri boleh memandikan suami Atau suami boleh memandikan Istri Karena dalam urusan suami-istri Tidak ada aurot Jadi boleh saling melihat Suami-istri loh Itu tidak ada aurot Bebas Maka suami Tidak mengapa memandikan Istrinya Demikian pula Istri tidak mengapa Memandikan Suaminya Itu boleh-boleh saja Kalau Suami-istri Tapi kalau bukan suami-istri Maka harus dilihat Kalau perempuan Yang memandikan Perempuan Laki-laki yang memandikan Laki-laki Dan tempat Memandikannya adalah Tempat yang tertutup Jadi tempat Memandikannya tempat yang Tertutup Bukan di padang Yang terbuka Atau bukan di halaman yang Terbuka Karena biasanya Kita masih menjumpai Orang yang memandikan Pada saat itu Yang memandikan adalah Nyusawu Di tempat yang Terbuka Lalu kemudian Pegang kain Yang pegang kain kan Harus dilihat Tapi malah begini Kayaknya dipegang gini Jadi malah delok Padahal fungsi Ditutup itu Biar orang lain Tidak Melihat Eh malah Lain delok Lain nutup Gini Ya Tapi disini Tidak ada yang gitu ya Sekarang sudah Tidak Hendaknya di Tempat yang tertutup Orang yang Amanah Terpercaya Laki-laki Juga laki-laki Perempuan Juga Perempuan Baik Kita lanjutkan Oh ya Ternyata Ada pawangnya Baik Kita lanjutkan Lagi Masih terkait Dengan Memandikan Jenazah Pada saat Yang sama Ketika memandikan Jenazah tersebut Pastikan Pula Pada saat Itu Kita juga Aman Dari keyakinan Keyakinan Yang Menyimpang Dari Islam Contohnya Sebagai bentuk Bakti Kepada orang tua Maka Anaknya Harus Mangku Biasanya Di Pangku Padahal Ini bukan Bagian dari Tuntunan agama Maka Akan Lebih aman Kalau kemudian Diletakkan di Meja Atau Diletakkan di Tempat yang Apa Istilahnya Disana Tidak menjadi Sumber penularan Penyakit Misalnya Meskipun Ini dibantah Juga mudah Nyatanya Domangku Yodora Ketularan Penyakit Tetapi prinsipnya Tadi Bahwa Memangku Jenazah Itu bukan Bagian dari Paket Tuntunan Dalam Memandikan Jenazah Itu bukan Merupakan paket Tuntunan Dalam Memandikan Jenazah Jadi Dan bukan Merupakan Apa tadi Keutamaan Di dalam Berbakti Kepada Orang tua Jadi Tidak perlu Kemudian Di Pangku Misalnya Bapak dan Saudara Yang berbagi Yang dirahmat Ilhamt Subhanahu Mula-mula Untuk yang pertama Itu adalah Faya Syiru Bat Nahu Hendaknya Mengeluarkan Isi perutnya Jadi Menghilangkan Najisnya dulu Dan Najis itu Tempatnya Dimana Di perut Di apa Diurut Bukan diinjak Jadi Diurut Bukan diinjak Bukan di Apa Bukan di pukul-pukul Tapi diurut Supaya Najisnya Keluar Hilang Kalau sudah Najisnya sudah hilang Maka Seperti Cara memandikannya Seperti Ketika kita Mandi Junup Persis Bedanya Kalau mandi Junup Untuk diri Sendiri Kalau ini Untuk orang Lain Maka Bapak Ibu Yang bisa Mandi Junup Itu bisa Memandikan Jenazah Karena Caranya Sama Pelek Ketiplek Hanya bedanya Untuk Orang lain Dengan untuk diri Sendiri Sama juga teknisnya sedikit berbeda Pada saat gosok gigi Misalnya Orang perlu Desain Banyu Tidak perlu Dikumur Kumuri Tapi cukup Dibersihkan Saja giginya Baik Jadi Dibersihkan Semua Dan Sudah Pasang niat Untuk Memandikan Maka Semua Lobang tubuh Dibersihkan Baik Lobang depan Maupun Belakang Dan pada saat itu Pastikan Aurodnya Dalam keadaan Tertutup Jadi Kayanya Tidak Dibuka Jadi Kalau Laki-laki Itu Yang wajib Tertutup Antara Pusar Sampai Lutut Itu wajib Tertutup Langgosoknya Bagaimana Tetap Dibawah Penutup Jadi Dibawah Penutup Bukan Dibuka Lo kan Kita yang Mandikan Cuma Tiga Orang Meskipun Cuma Tiga Orang Tidak Boleh Ngaplah Haplah Di depan Tiga Orang Ngaplah Haplah Itu Bahasa Indonesia Misalnya Apa Ya Apa Apa Itu Jadi Tidak Boleh Dalam Posisi Meskipun Disitu Di ruang Tertutup Hanya Ada Tiga Orang Tidak Boleh Ngaplah Haplah Tapi Tetap Harus Ditutup Kalau Perempuan Maka Harus Ditutup Dari Dada Sampai Ke Lutut Meskipun Disitu Juga Perempuan Sesama Perempuan Meskipun Disitu Cuma Ada Tiga Orang Misalnya Maka Juga Tetap Dalam Posisi Tertutup Dan Nanti Kalau Pulang Kalau Seorang Istri Tidak Boleh Menceritakan Kepada Suaminya Tentang Jenazah Tadi Jadi Tidak Boleh Kita Menceritakan Kondisi Fisik Perempuan Lain Pada Suami Demikian Pula Seorang Suami Tidak Boleh Menceritakan Kondisi Fisik Temannya Mi Aku Punya Teman Lu Ganteng Kayak Artis Korea Misalnya Tidak Perlu Dadanya Bidang Tidak Perlu Itu Nanti Memancing Perhatian Istri Penasaran Menjadi Maksiat Demikian Pula Seorang Istri Tidak Perlu Bercerita Kepada Suaminya Tentang Temannya Atau Tentang Orang Yang Sudah Meninggal Tadi Cerita Putih Kuning Abang Melorok Tidak perlu Cerita Boleh mati Melorok Tidak perlu Jadi Baik Kondisi fisiknya Tidak perlu Diceritakan Kepada Suaminya Kalau bagus Tetap Tidak boleh Diceritakan Kulitnya putih Jangan diceritakan Karena nanti suami Akan membayangkan Yang tidak Laki-laki Normal kok Sebagaimana Disebut oleh Rasulullah S.A.W Tidak boleh Seorang Laki-laki Menceritakan Maaf Seorang Perempuan Menceritakan Perempuan lain Di hadapan Suaminya Tidak boleh Maksudnya Menceritakan Kondisi fisiknya Baik Bapak dan saudara Yang berbahagia Yang dirahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Setelah itu Kemudian Di Wudukan Sebagaimana Wudu ketika Solat Sudah dibersihkan Tadi najisnya Sudah bersih Semua Maka Lakukanlah Praktek Wudu Jadi sudah bersih Semua tadi ya Semua lubang tubuh Sudah bersih Lubang depan Belakang Terus pusar Semua lubang Tidak usah Saya sebutkan Satu-satu Lubangnya semua Sudah bersih Maka kemudian Wudu Sebagaimana pada saat Kita sedang Solat Jadi Sebagaimana pada saat Kita sedang Solat Kemudian baru Disiram Seluruh badannya Dimulai dari Bagian Kepala Sampai ke Kakinya Diawali dari Bagian Kanan Diawali dari Bagian kanan Disunahkan Untuk Dilakukan Tiga kali Ternyata orang ini Orang gila Yang sudah sebulan Tidak mandi Boleh Diulang Sampai Lima kali Boleh Diulang Tujuh kali Dengan catatan Untuk menghilangkan Tadi Najis Menghilangkan Bau Kalau sudah tidak Bau Sudah tidak Ada Najis Cukup Tiga kali Lebih dari Tiga kali Fakot asa Awadulama Maka itu buruk Dan dolim Lebih dari Tiga kali Sementara tidak ada Keperluan Tapi kalau lebih dari Tiga kali Karena adanya Keperluan Orangnya Diketahui Ternyata Melarikan diri Dari rumah Dan Bersembunyi Di hutan Misalnya Lalu sudah Tidak mandi Selama Berapa Lama Suwi Misalnya Nah itu Kalau diperlukan Lima kali Silahkan Dan pada saat Apa Memandikan jenazah itu Juga Nanti disunahkan Misalnya Menggunakan Daun bidara Jadi disunahkan Menggunakan daun Bidara Kalau tidak ada Daun bidara Misalnya Bisa menggunakan Sabun Menggunakan Apa Alat pembersih yang lain Karena Prinsipnya Daun bidara ini Waktu itu sebagai Sabunnya Jadi kalau Misalnya menggunakan Sabun Tidak apa-apa Kalau ada bidara Maka salah satu yang Sunnah Para salafus soleh dulu Adalah Menggunakan daun Bidara Kemudian juga Bubuilah Wangi-wangian Jadi Diberikan Wangi-wangian Kemudian Kalau perempuan Maka rambutnya Dipintai Dipintal Dipintal Apa ya Kelabang Oh di Kepang Kepang Kelabang Ya manut lah Istilahnya apa Ada yang Menggunakan istilah Dipintal Ada yang menggunakan istilah Di Kelabang Atau dipintai Ya monggo Intinya Di Ya rambutnya Dirapikan Lalu kemudian Dipintai Atau di Apa Tadi Bahasa Ibu-ibu tadi Di apa Di kelabang Misalnya Maka silahkan Itu Menyangkut masalah Teknisnya Seperti itu Sebagaimana Juga dulu Rasulullah S.A.W Ayif Ala Bisya'arif Natihi Hakata Demikian pula Dulu Rasul S.A.W Memperlakukan Rambut putrinya Juga Seperti ini Jadi Dulu Rasul Juga melakukan Seperti itu Kepada Putrinya Lalu kemudian Ini memandikan Kita anggap cukup Besok Kemudian Silahkan Didalami Diprakteknya Yang berikutnya Adalah Mengafani Untuk kafan Itu sebenarnya Simple Teknisnya Itu Dalam Masalah Mengafani Nabi Tidak Menjelaskan Secara Teknis Tapi Nabi Hanya Menyebutkan Jumlah Kain Kafan Sehingga Teknisnya Bagaimanapun Asalkan Rapat Itu sudah Benar Maka Maka Teman Bapak Bapak Nanti Kalau Jangan Melihat Teknis Memandikan Mengafani Jenazah Yang dipaparkan Oleh Organisasi A Oleh Organisasi B Oleh Ormas A Oleh Ormas C Misalnya Itu Teknisnya Tidak Tidak Sama Bahkan Dari kampung Satu Kampung Yang lain Juga Teknisnya Tidak Tidak Sama Karena Memang Nabi Sendiri Nabi Sallallahu 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 Tidak Menjelaskan Mengenai Masalah Teknik Pada Saat Mengkavani Tetapi Beliau Menjelaskan Kalau Laki-laki Itu Kayanya Ada Tiga Kalau Perempuan Kayanya Ada Lima Jadi Hanya Dijelaskan Kalau Laki-laki Itu Tiga Fisal Sisiap Dan Ini Tiga Ini Kayanya Berwarna Putih Sunnah Dari Tiga Kain Itu Salah Satunya Kain Yang Bergaris Di tempat Kita Putih Semua Bapak Dan Saudara Kalau Perempuan Maka Perempuan Itu Bukan Tiga Tetapi Berapa Lima Kemudian Teknisnya Bagaimana Saya Tidak Akan Membahas Karena Di dalam Masalah Teknis Yang Penting Rapat Itu Sudah Benar Ada Yang Misalnya Dibuat Basahan Lalu Kemudian Dibuat Kerudung Lalu Dibuat Apa Apalagi Biasanya Karena Teknisnya Tidak Sama Satu Tempat Dengan Tempat Yang Lain Kalau Dibuat Seperti Lemper Boleh Boleh Yang Penting Rapat Aorot Tidak Tersingkap Jadi Yang Penting Rapat Aorot Tidak Tersingkap Itu Sudah Sudah Benar Karena Nanti Kalau Saya Menyampaikan Teknis Maka Nanti Bisa Jadi Berbeda Dengan Penceramah Berikutnya Karena Memang Ini Bukan Sesuatu Yang Sifatnya Dijelaskan Langsung Oleh Nabi Mengenai Masalah Teknis Itu Adalah Diserahkan Kebanyakan Orf Kaum Muslimin Kebiasaan Kaum Muslimin Selama Tadi Kayanya Kalau Laki-laki Tiga Kalau Perempuan Lima Itu Sudah Benar Lalu Bagaimana Mengenai Tali Tali Yang Tujuh Itu Adalah Orf Kaum Muslimin Itu Kebiasaan Kaum Muslimin Jadi Andai Memungkinkan Tiga Tiga Pun Sah Bayi Keguguran Panjangnya Saat Handphone Ini Bagaimana Kalau Ditali Tujuh Maka Cukup Ditali Tiga Misalnya Boleh Boleh Bahkan Andai Misalnya Ada Jenazah Yang Tinggi Sekali Dure Rom Meter Kalau Ditali Pitu Kurang Isih Buka Ngelengkap Boleh Ditali Sembilan Tidak Tidak Apa Karena Ini Adalah Uruf Kaum Muslimin Jadi Tidak Harus Tujuh Boleh Tiga Lima Tujuh Sembilan Jadi Bapak Dan Saudara Yang Berbahagia Posisi Tali Dimana Posisi Tali Boleh Dimana Saja Tetapi Uruf Kaum Muslimin Talinya Di Kiri Kenapa Talinya Di Kiri Biar Mudah Dilepas Andai Misalnya Di Kanan Boleh Boleh Tapi Repot Nanti Dinger Andai Di Belakang Boleh Boleh Tetapi Uruf Kaum Muslimin Talinya Di Kiri Untuk Memudahkan Talinya Di Sebelah Kiri Sehingga Nanti Pada Saat Dibuka Itu Memudahkan Bayangkan Kalau Talinya Ada Yang Di Kanan Ada Yang Di Depan Ada Yang Di Belakang Yang Jadi Komro Protes Sopo Mau Ngajar Poyok Dan Itu Bisa Ngelengkap Nanti Ngelengkap Bisa Tersingkap Orot Baik Untuk Mengkavani Kita Cukupkan Karena Waktu Saya Tinggal 6 Menit Sekarang Menyulatkan Sudah Tahu Menguburkan Untuk Menyulatkan Sudah Sering Sudah Paham Semua Maka Kita Bahas Sedikit Tentang Menguburkan Oh ya Di dalam Masalah Kafan Itu Sunnahnya Kafan Menggunakan Harta Peninggalan Mayit Jadi Sunnahnya Menggunakan Harta Peninggalan Mayit Untuk Beli Kafan Dan Sunnahnya Kafannya Jangan Yang Mahal Kafan Yang Terbaik Itu Yang Murah Jadi Kafan Yang Terbaik Itu Yang Murah Bukan Yang Mahal Supaya Cepat Ter Terurai Jadi Bapak Bapak Dan Saudara Nabi Melarang Menggunakan Kafan Dari Misalnya Sutra Misalnya Karena Beliau Bersabda Innal Hayya Aula Biljadid Minal Mayit Sesungguhnya Orang Yang hidup Lebih berhak Dengan Menggunakan Kain Yang Baru Yang Bagus Dibandingkan Orang Yang Meninggal Dunia Baik Untuk Menyolatkan Sudah Paham Baik Kalau Telat Pada Saat Kita Menyolatkan Jenazah Masbuk Ada yang Pernah Masbuk Pernah Masbuk Jenazah Belum Pernah Ya Udah Udah Dibahas Nah Belum Terjadi Biasanya Kalau Kita Bahas Yang Sudah Terjadi Tetapi Untuk Pengetahuan Tidak Apa Menowal Sesuk Terjadi Kita Baca Ini Aisyah Pernah Bertanya Kepada Nabi Kalau Ternyata Solatnya Telat Maka Kata Nabi Apa Yang Kau Dengar Silahkan Takbir Bersama Dengan Imam Dan Apa Yang Ketinggalan Kamu Tidak Ada Kewajiban Untuk Mengkodok Tidak 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 Kewajiban Untuk Mengkodok Tetapi Kalau Kemudian Nambai Seperti Pada Saat Solat Itu Juga Boleh Tapi Kalau Salam Bareng Imam Itu Boleh Kenapa Karena Nabi Mengatakan Dan Apa Yang Kamu Tertinggal Maka Kamu Tidak Punya Kewajiban Untuk Mengkodok Untuk Telu Imam Salam Ya Ikut Salam Tidak Apa Lain Kemudian Nambah Satu Ya Boleh Itu Untuk Kasus Masbuk Solat Senasa Saya Kalau Masbuk Milih Yang Mana Saya Milih Salam Bareng Imam Walaupun Kadang Sampingnya Tanya Itu Aja Pasti Nanti Akan Ditanya Tadi Kan Ketinggalan Baik Kita Percepat Untuk Penguburan Penguburan Jenazah Bapak Dan Saudara Yang berbahagia Yang dirahmatilah Allah Itu Dianjurkan Menggunakan Lahat Bukan Syak Kalau Pakai Syak Itu Kalau Posisi Darurat Yang Sesuai Sunnah Itu Yang Lahat Lahat Itu Yang Dibuat Kalau Bosa Jawa Ini Apa Diga Werong Di Sebelah Kanan Sebelah Kulon Jadi Sebelah Barat Di Lubang Nah Itu Namanya Lahat Nah Kalau Yang Tengah Dibuat Lubang Yang Tengah Itu Namanya Syak Jadi Yang Afdol Itu Yang Lahat Yang Dibuat Gerowongan Di Sebelah Barat Di Di Sebelah Barat Dibuat Gerowongan Itu Yang Lahat Yang Sesuai Sunnah Kalau Syak Itu Yang Di Tengah Syak Itu Hukumnya Jaiz Boleh Tapi Yang Afdol Itu Yang Lahat Saya Tau Disini Biasa Pake Syak Apa Lahat Lahat Kalau Lahat Itu Biasanya Dikasih Glogor Glogornya Miring Begini Ini Lubang Seperti Ini Nah Ngiring Tapi Kalau Syak Itu Biasanya Numpang Di Atasnya Saya Tau Disini Biasa Pake Syak Atau Lahat Syak Disini Kenapa Tidak Lahat Rawan Amrol Tanahnya Kalau Ya Oh Lebih Mudah Jadi Jaiz Itu Boleh Untuk Syak Tapi Lebih Utama Itu Lahat Maka Lahat Itu Adalah Walhafru Fijani Bil Qubril Aiman Yang Ini Membuat Galian Di Sebelah Kanan Kubur Kalau Syak Itu Adalah Membuat Galian Di Tengah Kubur Dan Itu Wa Ingka Nasyak Ku Jaizan Kalau Dia Membuat Syak Maka Itu Boleh Jadi Tidak Masalah Kalau Mau Dibuat Syak Kemudian Pada Saat Menguburkan Itu Mayitnya Itu Berjalan Maksudnya Digotong Bukan Berjalan Itu Dari Arah Kaki Dari Arah Jadi Kuburan Dari Sini Yang Turun Apa Kepalanya Dulu Dari Dari Arah Kaki Bukan Dipegang Kucirnya Biasanya Saya sering Lihat itu Pegang Kucirnya Di atas Sama Di bawah Jiro Lu Nging Itu Memang Mayitnya Tidak Teriak Tapi Itu Dolim Mayitnya Bakal Protes Coba Kalau Orang Hidup Diangkat Begitu Melung Melung Ya Maka Nabi Mengajarkan Kepada Kita Supaya Tidak Menyakiti Mayit Meskipun Mayit itu Sudah Tidak Tidak Bernyawa Tapi Kita Dilarang Untuk Menyakiti Mayit Dianjurkan Bagi orang Yang ikut Menghadiri Pemakaman Itu Untuk Membuat Genggaman Tanah Tiga Genggaman Kemudian Melemparkannya Dari Arah Kepala Mayit Karena Dulu Rasulullah Seperti itu Jadi Membuat Istilah Urun Ngurugi Itu Sunnah Bagi yang Hadir Bapak Dan Saudara Kalau Kuburan Itu Perempuan Yang Dikubur Itu Perempuan Maka Hendaknya Menggunakan Kain Penutup Dari Atas Apa Ada Biasanya Kalau Laki Itu Tidak Perlu Kain Penutup Tapi Kalau Perempuan Perlu Kain Kain Penutup Namanya Jadi Pas Dimakamkan Mau Masuk Lubang Itu Ada Tutup Ya Hijab Ada Hijabnya Kalau Itu Perempuan Yang Dimakamkan Kalau Laki-laki Ya Tidak Ada Penutup Karena Ada Kemungkinan Tersingkap Orotnya Pada Saat Lepas Ada Kemungkinan Tersingkap Dan Tidak Ada Tuntunan Adhan Dan Ikomah Pada Saat Menguburkan Jenazah Tidak Ada Tuntunan Adhan Dan Ikomah Pada Saat Menguburkan Jenazah Pada Saat Meletakkan Jenazah Membaca Bismillah Walamilati Rasulillah Kemudian Setelah Ditimbun Semua Disunahkan Untuk Berdoa Nah Selesai Pembahasan Kita Jenazah Singkat Ini Pengalaman Pertama Saya Menyampaikan Materi Jenazah Dalam Setengah Jam Komplit Biasanya Beberapa Kali Pertemuan Baik Demikian Yang bisa Kita Sampaikan Banyak Salah Mohon Maaf Kita Akhiri Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.